Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Sejak masa pandemi, banyak orang yang harus work from home atau WFH. Awalnya terdengar menyenangkan, tapi ternyata setelah beberapa bulan, WFH bisa bikin lebih stres untuk pikiran maupun untuk tubuh. Karena tempat kerja yang kurang memadai, online meeting back to back sepanjang hari, dan semua dikerjakan secara virtual dari tempat duduk, jadi kita malah lebih jarang bergerak. Sekarang saya akan membagikan beberapa gerakan simple yang bisa dilakukan selama 10 menit yang mudah-mudahan bisa sedikit membantu merilis stres dari tubuh dan pikiran. Mari kita mulai. Kita mulai dari posisi duduk. Buka kaki seperti diamond position. Telapak kakinya menempel satu sama lain. Tangan ada di atas tulang kering kalian. Duduk tegak, setegak mungkin kalian bisa. Bayangkan tulang punggung kalian seperti ada yang menarik ke atas karah langit-langit. Tarik nafas. Dan buang nafas. Inhale. And exhale. Sekarang waktu inhale. Dongak sedikit. Tengada sedikit ke atas. Bayangkan chest kalian lebih terbuka. Inhale. Exhale. Start rounding. Dari leher. Shoulder. Lalu pikirkan spine kalian. Mulai artikulasi. Dan bawa tubuh kalian sedikit condong ke depan. Aktifkan abdominals. Inhale. And exhale. Kembalikan satu-satu ke posisi duduk tegak. Pengada sedikit. Open the chest. Kembalikan ke posisi duduk seperti semula. Bayangkan seakan-akan kalian sedang menyender di tembok. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Dapatkan lutut kalian. Tangan di bawah lutut. Duduk tegak sebentar. Panjangkan tulang punggung kalian ke arah langit-langit. Inhale. Exhale. Tarik masuk tailbone. Round back. Aktifkan abdominals. Seperti abdominals sekalian ada yang menonjok dari depan. Bawa tubuh ke belakang sampai posisi chest lift. Lalu berbaring. Tarik kakinya mendekat. Kita akan melakukan pelvic call. Inhale. Exhale. Tarik masuk tailbone. Rasakan tulang punggung kalian. Artikulasi. Lower back kalian tidak tegang. Sadari nafas. Bergerak dengan nafas. Bergerak dengan nafas. Bokong mulai terangkat sedikit. Lalu lower back. Mid back. Baru upper back. Laptop turun. Upper back. Mid back. Lower back. Baru panjangkan tulang ekor. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Upper back turun lebih dulu. Menyentuh matras. Mid back. Lower back. Bokong. Dan panjangkan tulang ekor. Buka tangan kalian. Lebar. Ke T position. Telapak tangan menghadap ke atas. Satu kaki ke tabletop. Satu kaki lagi ke tabletop. Kita akan melakukan spine twist to spine. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Sewaktu kalian twist ke kanan. Rasakan bagian sebelah kiri seperti stretch atau memanjang. Lalu kembalikan ke tengah. Waktu twist ke kiri. Sisi sebelah kanan seperti stretch atau memanjang. Kembali ke tengah. Satu kali terakhir tiap sisi. Kesebelah kanan. Usahakan pundak kiri tetap ada di lantai. Waktu twist ke kiri. Pundak kanan tetap ada di lantai. Tangan memegang lutut. Tarik sedikit lutut mendekat ke dada. Bawa masuk tulang ekor sedikit. Lantai. Round dan naik. Bawa naik dadanya. Lalu kita akan rocking sedikit. Dan bangun. Ke posisi rolling like a ball. Aktifkan abdominus. Tarik tulang ekor masuk sedikit. Turunkan tundak, jauhkan dari telinga. Inhale, kita roll ke belakang. Exhale. Inhale. Inhale. Bayangkan seperti kalian memeluk bola di antara perut dan paha, dan ada satu bola lagi di antara paha belakang dan betis. Kita lakukan tiga kali lagi. Inhale. Inhale. Satu terakhir. Letakkan kaki di matras. Lurus. Buka sedikit. Kira-kira sebesar pinggul. Point kakinya. Tangan ke depan. Kita akan melakukan roll up. Exhale. Exhale. Around the back. Tarik masuk tulang ekor. Badan turun ke arah matras. Sampai chest lift. Dan all the way down. Inhale. Bawa naik dadanya. Inhale. Pastikan pundak kalian jauh dari telinga dan dada tetap terbuka. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Inhale. Just lift. Exhale. Roll up. Kepala tidak terlalu jatuh. Kepala tidak terlalu jatuh. Pastikan bahwa keseluruhan badan bagian atas kalian tidak seperti jatuh ke arah lantan. Inhale. Exhale. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. 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 Dapatkan kaki. Teguk. Tegakkan tulang punggung. Buka dadanya. Bawa tangan ke atas. putar dan stretch tubuh bagian samping lihat ke arah tangan yang ada di atas matras buka dada kalian inhale twist exhale stretch exhale 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 menghadap ke depan saya menghadap ke kamera lututnya rapat taruh tangan di belakang sedikit di luar pundak sedikit lebih jauh dari pundak dadanya membusu pikirkan ketika kalian twist ke kanan dan ke kiri ribcage kalian atau tulang iga tetap mengarah ke depan inhale exhale dua kali lagi setiap sisi satu kali terakhir kita akan melakukan sisi yang satu inhale stretch tangan yang di atas matras seperti mendorong badan lebih jauh dari matras burning jangan lupa lah another tangan yang di atas matias tidur out modo tidur Oke, sekarang kita akan berbalik ke all four position untuk cat stretch. Mulai dari normal spine, inhale, rasakan dada seperti bawa maju ke depan, tulang ekor ke arah belakang. Exhale, round back, tarik masuk tulang ekor, dan lihat ke arah di antara paha. Inhale, exhale, dada bawah ke depan, rasakan bawa leher kalian mengikuti gerakan punggung. Sebisa mungkin pergelangan kaki ada di atas matras, satu kali terakhir. Inhale, dan exhale. Kembali ke normal spine. Masukkan satu tangan di bawah tangan yang satunya, tepuk, sampai elbow-nya turun, stretch shoulder. Kita ganti sisi. Kita sudah selesai, semoga itu membantu sedikit merilis stres di tubuh dan keciran.